Selamat pagi Femmes, balik lagi di Ragam Indonesia Selamat 30 menit, ada Jorici disini Oke, di Jogja tempatnya kan keren-keren Tapi kulinernya, wah gak kalah Femmes Apalagi dinikmati di cuaca yang lagi hot Waduh, bikin otak sama tonggorokan adem Nah, makanan dan warnanya plus rasanya Wih dih, itu mantep banget bikin kegirangan Yaudah, daripada banyak ngomong Langsung aja kita sikat yang satu ini Femmes, seru tanes dengan isian warna-warni yang sangat menggoda seperti ini Dijamin akan sulit menolaknya Sebagai sebuah negara yang berada di wilayah beriklim tropis Indonesia memang memiliki sajian kuliner berupa es yang sangat beragam Mulai dari kekinian, sampai kerobakan seperti ini Sukses menarik minat pembelinya Meski dengan mudah didapatkan di kawasan kota baru Yogyakarta Nyatanya es ini berasal dari Jawa Barat, Femmes Namanya Es Jaipong Tidak ada jawaban pasti kenapa minuman ini disebut seperti itu Penyebutannya merujuk pada salah satu jenis tarian yang ada di Tanah Pasundan Konon katanya sih disebut demikian untuk memudahkan orang-orang mengingat namanya Femmes Warna hijau berasal dari jenang hijau yang merupakan campuran tepung hungkwe dan daun pandan Femmes Jenang ini memiliki rasa yang gurih sebagai penyeimbang gulanya biar es Jaipongnya gak terlalu manis Kalau warna merah sendiri berasal dari bubur mutiara Kalau orang Jawa biasa menyebutnya dengan bubur monte Warna kuning yang berasal dari tape ini memiliki tekstur lembut berserat Dan memberikan rasa sedikit asam Terus ada juga nih cincau dengan tekstur kenyal Yang memberikan efek warna hitam Nah es Jaipong juga selalu disertai dua jenis semacam kuah Yaitu kuah berwarna coklat yang merupakan gula Jawa dan santan dengan rasa yang gurih Nah hanya dengan 5.000 rupiah Es Jaipong gerobakan ini hampir selalu rame disambangi pembeli Femmes Di Jawa Barat sendiri kuliner ini sempat populer di era tahun 80-an hingga 90-an Saking hebohnya saat itu Pada tahun 1995 Es Jaipong mulai merambah ke kawasan Yogyakarta Femmes Cendol Dawat Cendol Cendol Dawat Segar Piro 500-an Terus gak pake katan Ciro lupat Limau Anam Pitualu Udah cocok belum? Kalau mau ikutan audisi idola Indonesia bisa ya Anyway ngomongin soal es Gak akan bisa lepas dari bayang-bayang Dawat Femmes Salah satu kuliner legendaris Indonesia ini Akhirnya berhasil mengikuti jaman Dan bisa lestari sampai hari ini Berbeda dengan kebanyakan Dawat yang ada di Yogyakarta Dawat yang satu ini lebih spesial Karena Dawat yang dihasilkan terasa lebih kenyal Femmes Spesialnya lagi Kalau pembeli memilih takeaway Dawat satu ini bisa disajikan layaknya minuman kekinian Yaitu boba tuh Bedanya Boba digandikan dengan Dawat Bukan hanya bisa dikasih gula jawa Atau aren Minuman ini hadir dengan varian rasa dan juga topping Seperti sirup frambozan Biar terlihat sedikit modern Femmes Sirup berwarna merah ini memiliki rasa manis yang segar Dan bau yang sangat harum Untuk toppingnya sendiri ada pilihan durian dan nangka Femmes Kalau Dawat Jawa pada umumnya menggunakan tepung beras ketan Kalau yang ini lebih kenyal Karena menggunakan tepung aren tuh Selain tepung aren Ada tepung sagu yang bisa menghasilkan tekstur kenyal Tapi di Pulau Jawa Tepung aren lebih mudah diperoleh dibanding tepung sagu Femmes Oh iya pada awalnya Dawat berkembang di Jepar aja Tapi seiring perkembangan jaman Dawat menyebar ke seluruh kota di Jawa Mulai dari Semarang, Jakarta, Yogyakarta Dan di kota-kota serta kabupaten di Pulau Jawa lainnya Dengan beragam macam versi Kalau Dawat biasanya disajikan dengan santan yang cair Dawat yang ada di daerah gondangan Desa Sardono Harjo, Kabupaten Sleman ini Sengaja dibuat kental Jadi rasa gurih khas Dawat masih tetap terasa Oh iya Femmes Minuman Dawat yang paling populer adalah Es Dawat Ayu Yang berasal dari Banjar Negara Oh iya Femmes Bukan cuma rendang yang pernah dapat label makanan Ternikmat di dunia Nyatanya Minuman pelepas dahga ini juga pernah menyabet gelar Sebagai minuman terenak di dunia Versi CNN Pada tahun 2018 lalu loh Femmes Dunia kuliner memang selalu memiliki inovasi-inovasi tersendiri Tak terkecuali untuk menu es-esan Yang berhasil membuktikan diri Jika mampu bersaing dengan dessert Yang membuat harganya bisa melambung tinggi Salah satunya adalah olahan es teller Dalam bentuk dessert box Yang bisa didapatkan di jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta Berhubung ukurannya yang mini dan cukup hingga 2 orang Maka harga yang ditaruhkan untuk satu boxnya relatif terjangkau Rata-rata dijual dengan kisaran 40 ribu hingga 60 ribuan Femmes Tergantung dari bahan-bahan yang digunakan Oh iya, sebenarnya dessert box ini bukan merupakan hal yang baru dikalahkan masyarakat Eropa dan Amerika Hanya saja keberadaannya baru mulai populer di Indonesia pada tahun 2020-an ini Karena bentuknya kecil, dessert box memang bisa memudahkan orang-orang ketika akan menyantapnya Lapisan di dalamnya berbeda-beda tergantung dari jenisnya Biasanya sih mulai dari kue, puding, sampai es-esan seperti ini Tiap lapisannya akan diselingi dengan whipped cream Jadi ketika dibekukan rasanya jadi lebih nikmat Yang paling unik adalah isi buah-buahan seperti ini Femmes Isi di dalam esteler ternyata cocok dipadukan dengan dessert yang kaya akan manfaat Buah merupakan salah satu pilihan makanan pencuci mulut yang segar dan sehat Karena di dalamnya mengandung vitamin, mineral, dan antioksidan Oh iya Femmes, kata dessert sendiri berasal dari bahasa Perancis Yaitu desovir Yang artinya membersihkan meja Istilah yang sudah ada sejak abad ke-14 ini Menjelaskan bahwa dessert adalah makanan yang disajikan pada akhir makanan Yang umumnya terdiri dari makanan manis Di wilayah Empang, Bogor Selatan Ada konde yang bisa dijadikan oleh-oleh kekinian Wewe, konde? Kok jadi oleh-oleh? Roti konde original bisa dibeli dengan harga sekitar 20 ribuan aja Femmes Kalau yang ada isiannya, harganya sekitar 30 ribuan Iya Femmes, karena bentuknya yang mirip konde ibu-ibu Makanya nih, disebut roti konde Di rumah produksi inilah, hampir setiap harinya Seribuan buah roti konde dibuat Sebenarnya sih Femmes, roti konde ini adalah modifikasi dari roti mariam Atau roti cane, khas Timur Tengah dan India Supaya mendapatkan bentuk melingkar seperti konde Adonan roti harus melewati tahapan proses penggulungan Femmes Usaha pembuatan roti konde ini Sudah dirintis Ibu Nur Sungkar Seorang wanita Indonesia keturunan Timur Tengah Sejak tahun 1974 Femmes Barulah, di tahun 2002 Usaha dilanjutkan oleh sang putra Dan terus berkembang hingga sekarang Hmm, kayaknya pada penasaran ya Cara bikinnya Oke, mau nyoba bikin di rumah Siapkan dulu bahan-bahannya Tepung terigu berprotein tinggi Menjadi dasar adonan Ada juga nih campuran mentega, garam, dan telur Dan jangan lupa Air Masukkan semua bahan ke dalam mesin penggilingan Femmes Berhubung kapasitas produksinya lumayan besar Di sini pakai mixer khusus Buat mencampur semua adonan Kalau mau buat di rumah Silahkan aja pakai alat seadanya Proses pencampuran adonan ini Biasanya makan waktu 5 menit Yang penting semua bahan tercampur rata Sampai kalis Oh iya Produksi roti konde di sini Sama sekali gak pakai bahan pengawet Jadi aman buat dikonsumsi Lanjut Femmes Timbang adonan Biasanya sih Berat adonan dasar roti konde Berkisar 94 hingga 77 gram Nah Waktunya adonan roti konde didiamkan Selama sekitar 30 menit Ingat Didiamkan ya Jangan diajak ngobrol Femmes Dan jangan diajak curhat Proses ini bertujuan Agar roti konde menjadi lentur Dan mudah dibentuk Oke deh Giliran menggulung rotinya Femmes Supaya adonan gak lengket Dan saling menempel Cukup tuangkan mentega cair aja nih Di atasnya Keliatannya sih gampang ya Tapi ini gak semudah yang kalian lihat Adonan roti konde harus ditarik memanjang Kemudian dipipikan setipis mungkin Seperti lembaran tisu Untuk adonan roti konde original Gak apa-apa Kalau ada yang sobek Gulung adonan tipis Dari dua arah yang berlawanan Kemudian satukan Gimana Udah mirip kan kayak konde Oh iya Roti konde ini Dipanggang Femmes Bukan digoreng Satu persatu Roti konde dipanggang Dengan api sedang Gak perlu waktu yang lama kok Gak sampai 3 menit Oke Sebelum dikemas Sebelum dikemas atau disajikan Bagi yang asap di atasnya Sip Beri mayonaise Supaya terlihat cantik Terakhir Tinggal kasih perutan keju di atasnya Untuk topping yang manis Lapisi kental manis putih Taburi mese coklat Tambahkan perutan keju yang banyak Supaya lebih mantap Wah Jarang-jarang nih Salju muncul di Jawa Barat Tapi kok Kayak ada yang aneh ya Maaf Femmes Maaf Pagi-pagi udah halo nih Ini bukan salju Tapi kolam mandi busa Yang bisa bikin liburanmu Jadi makin seru Mandi busa di kolam renang Pasti bikin hati jadi senang Anak-anak happy Kakak ngehits dari Sukabumi Juga gak kalah happy Kelakuannya Jadi pada kayak bocah lagi Hehehe Jangan-jangan Pada belum mandi nih 3 hari ya Emang betul sih Femmes Busa yang dipake Emang berasal dari sabun yang aman Buat tubuh dan kulit Aromanya juga harum bingit Kayaknya Beneran bisa nih Sekalian mandi disini Hehehe Di Sukabumi Femmes Selalu ada banyak cara Buat bikin senang hati Berlibur ke objek wisata air Santa Sea Mungkin bisa jadi solusi Disini ada banyak spot wisata air Yang bisa kita eksplor Yang paling menarik mata sih Prosotan raksasa warna-wari ini Kalau kalian punya secuil nyali lebih Silahkan coba sendiri deh Wahana seluncuran setinggi 30an meter ini Emang sedikit bikin nger Hehehe Ayo Ada yang berani gak Kalau takut naik persotan Naik perahu-perahuan Juga dipersilakan Yang ini jauh lebih aman Gak bikin deg-degan Tapi agak keringetan Namanya juga liburan Nikmati aja lah Aliran arus tenang sungai buatannya Fems Berada di atas lahan seluas Lebih dari 2 hektare Objek wisata Santa Sea Water Park Berlokasi di kecamatan Cita Miang Kabupaten Sukabumi Jawa Barat Wahana wisata air ini Udah eksis menghibur warga Sukabumi ini Sejak tahun 2016 lalu Harga tiket yang terjangkau Dengan wahana air yang lengkap Gak bakal bikin kecewa Fems Kalau males Atau capek basa-basaan berenang Ada juga nih Kolam dengan sumber air panas Buat rendam-rendam kaki relaksasi Bisa banget nih Fems Apa sih yang gak buat kalian? Hehehe Balik lagi di Ragam Indonesia Oke Fems Kata orang tua dulu Kalau misalnya Bulung mata pengen lentik Tapi usus cewek aja ya Hehehe Itu mesin gunting Ya Tapi kalau sekarang Wah ini Ada sebuah cara yang Oke banget Langsung aja kita lihat ya Check this out Fems Begini nih Proses bikin bulu mata palsunya Kudu sabar dan teliti Biar hasilnya Bikin mata lentik Dan tampil cantik Buat cewek-cewek yang pengen Bulu matanya tampil Citar membahana Dengan budget terbatas Ini bisa jadi solusi nih Hehehe Bulu mata yang cetar Macam syar ini Bisa mempengaruhi Riasan bingkai wajah Fems Tapi sebaiknya Pilih bulu mata Sesuai dengan kebutuhan kalian ya Fems Ternyata gudangnya Bulu mata palsu Ada di Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah Gak tanggung-tanggung Industri bulu mata palsu ini Dapat peringkat kedua Terbesar di dunia Setelah China Malahan Fems Artis internasional Seperti Katy Perry Adele Paris Hilton Angelina Jolie Dan Jennifer Lopez Menggunakan bulu mata Produksi perbalingga ini Beheh Mantap Fems Sejak tahun 80an Produk bulu mata ini Diproduksi dan udah Diekspor sampai ke Korea Amerika Dan Jepang Bulu mata ini Dibuat menggunakan Bahan sintetis Meskipun kecil-kecil Ternyata cabai rawit juga Fems Bikinnya lumayan memakan waktu Dan tenaga tentunya Yang pertama Bulu mata sintetis ini Dipotong sepanjang 10 cm Simpul-simpul yang tersusun ini Dibentuk dengan cara Digunting helai demi helai Tulang bulu mata Dibuat dengan bantuan Alat berupa paku Yang dikasih benang Bukan sembarang benang Fems Benang yang dipakai ini Menggunakan jenis polyester Biar bentuknya Gak gampang berubah Oh iya Di proses ini Membutuhkan kejelian Dan fokus yang tinggi Fems Mereka harus memastikan Jarak ikatan parhele bahan Biar saling seimbang Dan rata Nah terus Bulu mata tadi Diluruskan dengan cara Di setrika Mirip-mirip sama Ngelurusin rambut Kalau rambut Pakai alat catokan Tapi kalau ini Pakai setrika aja Tapi gak boleh terlalu lama Dan terlalu panas ya Nanti Bahan sintetisnya meleleh Gak mungkin dong Kalau kalian pakai Bulu mata sepanjang ini Makanya harus dipotong deh Bulu mata dipotong Dengan ukuran 17 mm Alias 1,7 cm Gak boleh terlalu pendek Biar ada perbedaan Sama bulu mata asli Tapi Gak boleh terlalu panjang juga Karena akan menghalangi Penglihatan Nah Ini nih Rahasia Kelentikan Bulu mata Pipa-pipa inilah Yang membuat Bulu mata palsu Gak punya bentuk yang lurus Oh iya Dalam sehari Industri kecil menengah ini Bisa memproduksi Lebih dari 12 ribu pasang Bulu mata loh Proses selanjutnya Tinggal dimasukin Kedalam oven Dipanasin Biar bentuknya Jadi lentik Tunggu selama 30 menit Dengan suhu 100 derajat celsius Setelah di oven Harus menggunting Helai perhelai Sesuai dengan modal Dan bentuk bulu matanya Iya Guntingnya perhelai Fems Makanya Kalau dilihat sepintas Gak bakal kelihatan Apa yang mereka kerjain Yang dipotong Kecil-kecil banget Gak cuma bulu mata Fems Purbalingga juga terkenal Dengan rambut palsunya Selain rambut palsu Atau wik Disini juga memproduksi Konde Alias sanggul Salah satu desa yang menghasilkan Rambut palsu Adalah desa wisata Karang Banjar Disini Hampir semua rumah Pemproduksi rambut palsu Mulai dari menggunakan Bahan dasar sintetis Sampai menggunakan Rambut palsu Tapi kebanyakan Mereka menggunakan Rambut asli Sebagai bahan utamanya Fems Harganya emang relatif Lebih mahal Tapi sebanding kok Dengan hasilnya Tuh Cantik kan Fems Fems 30 menit sudah Ragam Indonesia Menemani pagi kalian Fems Semoga tayangan ini Bisa menambah wawasan kita Seputar negeri tercinta Saksikan terus Ragam Indonesia Karena Indonesia Istimewa Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton!